Sobat sekalian Mungkin sobat Sering kali beli monstera farigata Bumbunya hijau Bahkan udah beberapa kali Atau yang dulu Terahnya mewah Half moon Kemudian dulu akan jadi hijau Terus ada yang tadinya Mungkin biasa aja Terus Sekarang malah putih polos Gimana sih sebaiknya memilih Bibit Monstera farigata yang Bagus dan Prospek kedepannya Trahnya bisa stabil Farigatanya bisa stabil Bahri akan bagi tipsnya Cara memilih Bibit monstera farigata Yang nantinya akan stabil Baik Yang Paling bagus Farigatanya Itu sebenarnya secara Sekilas itu sudah kelihatan ya Yang seperti ini Seperti ini Ini namanya motif mardo Atau yang orang-orang sebut Sering disebut sebagai white tiger Itu yang seperti ini Jadi hijaunya ini Cenderung hijau agak silver Karena saking kuatnya warna putihnya Sehingga hijaunya pun Agak samar-samar Dibandingkan dengan yang hijaunya ini Kan berbeda ya Coba sobat bandingkan Tuh Hijaunya yang marble ini Dengan hijaunya ini kan berbeda Ini yang nantinya akan selalu stabil Dan terahnya mewah Dilihat dari batangnya pun Batangnya itu belangnya juga Merata Batangnya pun belangnya marble Nah tapi Kendalanya untuk yang motif seperti ini Harganya memang Mahal ya Sobat sekalian Jadi kalau sobat sekalian Menanyakan harga yang Motifnya marble Atau orang-orang sebut white tiger Itu biasanya lebih tinggi Atau lebih mahal Dibandingkan yang lain Karena memang Dia memiliki motif harigata yang paling stabil Dan Kita lihat batangnya pun Dia batangnya juga belangnya stabil Jadi Warna dasar batangnya itu hijau Kemudian nanti banyak sekali Garis-garis warna putih Seperti pada daunnya Sobat sekalian Jadi kalau sobat punya budget lebih Dan Ingin masa depan mau secaranya mewah Pilihlah yang seperti ini Pilihlah yang marble Kemudian yang kedua bagaimana dengan yang Half moon Kalau yang half moon gimana nih Ini contohnya yang half moon Untuk half moon ini memang banyak sekali yang suka Karena ya memang Motifnya unik ya Separuh hijau Separuh putih Ini contohnya Separuh hijau Separuh putih Memang sangat menarik untuk Motif Half moon Namun half moon ini juga Punya kelemahan Sobat sekalian Apa kelemahannya? Jadi Monstera yang half moon seperti ini Dia sifat farigatanya adalah Sektoral Apa itu sektoral? Sektoral itu Separuh hijau Separuh putih Jadi kalau sobat lihat batangnya Ini separuh putih Separuh hijau Jadi yang nanti batangnya putih Biasanya Akan keluar farigatanya Yang sebelahnya yang hijau Itu keluar Hijau Daunnya Contoh Contoh Half moon Resikonya Nanti ketika Semakin tumbuh Kadang jadi hijau polos Seperti ini Walaupun batangnya masih Belang Jadi sobat bisa lihat Batangnya masih Separuh putih Separuh hijau Nah ini dia masih punya Gen farigata Tetapi Yang nampak Di daun Itu hijau Half moon Ini nanti Kalau kita potong Supaya balik Farigata lagi Kita harus pilih Mata tunas Yang ada di Putihnya Dan juga hijaunya Jadi antara putih Dan hijau Contohnya Tunas yang Terletak di Batang antara Belang putih Dan belang hijau Kalau nanti dapat tunas Di Yang hijau Nanti akan keluarnya Hijau lagi Kalau dapat tunas yang Di batang yang putih Nanti akan Ngeblank putih Seperti ini Kan ngeblank putih Seperti ini Tunasnya ya Jadi Kita harus lihat Batangnya Untuk Monstera Half moon Half moon ini Farig tidak menyarankan Untuk Menjadi prioritas Terus apabila Sobat sekalian Memilih Monstera Faridata Karena resikonya itu Resikonya nanti Keluar hijau Semua Atau putih Semua Karena sektoral Sektoral itu Separuh putih Separuh Hijau Itu sifat dari Monstera Half moon Mari lihat Yang tadinya Half moon Ini contoh lagi Yang tadinya Half moon Ini batangnya Separuh putih Separuh hijau Kemudian Dia kadang Keluar putih Polos Karena ini pas Yang di Batang putih Kemudian Nanti yang Hijau Di Batang hijau Keluarnya Daunnya hijau Ini tadinya Juga Terah half moon Jadinya Seperti ini Kebleng putih Semua Terus Ini juga Half moon Ini Ini half moon Ini sobat bisa lihat Batangnya Separuh hijau Separuh putih Nah Nanti Daun Barunya itu Juga tidak menjamin Akan half moon Lagi Terus Tetapi Kadang Sebelahnya hijau Sebelahnya putih Ini nanti Biasanya yang sebelah sini Belang putih hijau Yang sini Hijau polos Ada contoh Yang besarnya Di Kebun yang Digronkan Di sana Parigronkan Itu Sektoral Jadi separuh Hijau polos Separuh Putih Hijau Atau Blank Itu untuk Resiko half moon Itu yang Kedua Kemudian Bagaimana Untuk Monstera Yang Keluar putihnya Banyak Seperti ini Ini yang keempat Kadang Kalau orang-orang Awam Justru Memilih yang Banyak putihnya Seperti ini Mewah banget Bagus Tetapi Sobat perlu tahu Bahwa Yang daun putih Polos ini Dia tidak punya Klorofil Jadi lama-lama Akan bosong Ia bisa bertahan Beberapa Minggu Atau beberapa Bulan Tetapi Tidak Selama Umur Yang Belang putih Dan hijau Atau yang Varigata Pada umumnya Ini contoh Juga mulai putih Polos semua Ini harus kita Apakan Apakah dibiarkan Seperti ini Ini nanti Kita harus Potong lagi Kita cari Calon mata Tunas Yang Ada Di Posisi Batang Ada Belang hijau Sama putihnya Jangan Memilih Mata tunas Yang di hijau Saja Atau Yang di putih Saja Karena Kalau kita Memilih Di hijau Saja Nanti Tunasnya Akan Menghasilkan Daun monstera Yang hijau Polos Kalau Mata tunasnya Di putih Nanti akan Keluar Tunasnya Putih Polos Seperti ini Hebleng Jadi Untuk Yang putih Polos Seperti ini Nanti Kita potong Saja Kita Utamakan Bonggolnya Yang kita Perhatikan Jadi Nanti Bonggolnya Ini berharap Masih bisa Mengunculkan Farigata Normal Sedangkan Pucuknya Yang gosong Ini Nanti Sobat Tetap Tanam Saja Meskipun Lama-lama Nanti Biasanya Akan Mati Karena Dia Sudah Tidak Punya Klorofil Tapi Kalau Masih Rezeki Kadang Dia Nanti Keluar Hijaunya Lagi Contohnya Nah Ini Ini Contohnya Yang tadinya Putih-putih Mie keluar Hijaunya Sedikit Lagi Tapi Sebelum Ini Terlampas Sampai Panjang Itu Sebaiknya Kita Pangkas Saja Kita Cari Mata Tunas Yang Ada Belang putih Sama Hijaunya Pada Batang Oke Jadi Untuk Memilih Bibit Mosera Yang Bagus Itu Jangan Terlalu Berpatok Pada Tampilan Daunnya Jangan Terlalu Dilihat Di Daunnya Tetapi Kita Lihat Batangnya Itu Seperti Apa Kalau Kita Beli Daun Pancing Satu Daun Itu Kita Lihat Batangnya Seperti Apa Ini Batangnya Yang Belang-belang Sempurna Seperti Motif Pada Daun Dan Ini Nanti Tunasnya Pas Di Belang-belangnya Antara Putih Dan Hijau Jadi Nanti Tunasnya Insyaallah Akan Bagus Kadang Motifnya Bagus Tetapi Batangnya Kurang Bagus Atau Batangnya Hijau Polos Kadang Varigatanya Motifnya Bagus Tetapi Batangnya Putih Polos Nah Itu Nanti Tunasnya Akan Menghasilkan Daun Yang Putih Polos Seperti Ini Jadi Monstera Dengan Daun Putih Polos Seperti Ini Masa Depannya Suram Kita Harus Selamatkan Dengan Memotong Dan Kita Pelihara Bonggolnya Pucuknya Tetap Kita Tanam Tapi Yang Kita Prioritaskan Atau Kita Tunggu Tunas Tunas Barunya Yang Nanti Akan Bisa Menghasilkan Tunas Yang Normal Adalah Bonggolnya Baik Sobat Sekalian Jadi Bagaimana Untuk Monstera Yang Putih Polos Seperti Ini Ya Memang Untuk Secara Tampilan Bagus Ya Karena Daunnya Jadi Putih Mewah Ini Tetapi Ini Nanti Akan Semakin Mengecin Batangnya Kemudian Daunnya Akan Semakin Gosong Ini Sobat Bisa Lihat Ya Sudah Banyak Daun Yang Rontok Satu Dua Tiga Empat Kenapa Rontok Ya Karena Gosong Karena Tidak Punya Klorofil Jadi Untuk Menyelamatkannya Kita Cari Mata Tunas Yang Masih Ada Hijau Di Batangnya Nah Ini Kita Lihat Tapi Sudah Nggak Ada Yang Warna Hijau Di Batangnya Ini Calon Mata Tunas Nah Ini Diputih Semua Ini Nanti Kalau Kita Potong Tetap Keluarnya Putih Volos Terus Cari Cari Lagi Nih Calon Mata Tunas Ini Dibadih Putih Jadi Nggak Bisa Belangnya Soalnya Disini Paling Yang Bawah Bawah Oh Ini Masih Bisa Nah Ini Calon Mata Tunas Ini Calon Mata Tunas Ada Hijaunya Jadi Kita Potong Saja Nanti Disini Atau Disini Supaya Nanti Keluar Tunasnya Ini Yang Tadi Ini Ini Yang Tadi Tunasnya Diputih Semua Jadi Kita Potong Saja Disini Karena Tunas Yang Ada Hijaunya Disini Sobat Bisa Nggak Lihat Ini Mata Tunas Untuk Belum Paham Ini Mata Tunas Kalau Biasa Main Tanaman Tau Tunasnya Kira Kira Dimana Tau Ini Keliatan Ya Keliatan Nggak Bismillahirrahmanirrahim Kita Potong Disini Harapannya Nanti Bonggal Ini Akan Memunculkan Tunas Dengan Varigata Yang Anda Putih Dan Hijaunya Tidak Pola Seperti Ini Nah Yang Pucuknya Ini Kalau Masih Rizuti Kita Itu Ya Nanti Kalau Kita Tanam Bisa Keluar Hijaunya Tapi Sebagian Besar Untuk Yang Kasus Seperti Ini Udah Dirilakan Karena Nanti Selanjutnya Putih Terus Jadi Ini Udah Dirilakan Aja Jadi Sobat Jangan Pilih Yang Seperti Ini Tapi Kalau Misalnya Murah Dan Sobat Penasaran Ya Gak Masalah Mau Beli Seperti Ini Kemudian Yang Kasus Yang Ini Juga Ada Lagi Ini Putih Lagi Meskipun Ini Ada Daun Yang Hijau Dikit Tetapi Coba Sobat Lihat Ini Juga Banyak Daun Yang Udah Rontok Satu Dua Tiga Kita Cari Tunas Yang Seperti Tadi Ini Calon Tunas Tapi Ini Diputih Ya Hijau Di Belakal Terus Yang Sebelah Sana Gak Ada Ijunya Ini Juga Calon Tunas Diputih Juga Coba Kebawah Lagi Ini Calon Tunas Tunas Tidak Ya Sik Bukan Coba Dicari Lagi Ini Ini Ya Pak Nah Ini Ada Hijaunya Sedikit Ya Harapannya Nanti Bisa Tunas Disini Dan Daun Ada Hijaunya Kalau Nggak Kita Potong Nanti Akan Ya Gini Pertubuhannya Dan Ini Lama Pertubuhannya Karena Nggak Punya Klorofil Kan Gosong Kita Potong Disini Bismillah Irohman Irohim Kita Relakan Lagi Ya Tapi Tetap Kita Ihtiar Untuk Tanam Siapa Tahu Nanti Luar Hijaunya Nah Ini Contoh Yang Sudah Mati Pucuknya Karena Putih Terus Ini Juga Putih Terus Nah Ini Satu Rumpur Nggak Tahu Bisa Putih Terus Semua Gini Nah Ini Harapannya Nanti Bonggolnya Ini Masih Bisa Mengunculkan Tunas Yang Bagus Padahal Ini Dulu Dari Propagasi Daunnya Mewah Seperti Ini Tapi Ini Karena Agak Ada Tra Half Moon Jadi Seperti Itu Ya Ini Kita Tunggu Supaya Nanti Memunculkan Tunas Yang Kemudian Yang Ini Yang Kalau Yang Ini Batangnya Masih Bagus Banyak Putih Hijau Nya Yang Mana Lagi Nih Supaya Terlaluan Lagi Terlaluan Lagi Padahal Tadinya Udah Bagus Bagus Tapi Kesini Semakin Suloyo Semakin Banyak Putih Kita Cari Yang Batangnya Masih Ada Hijau Untuk Mudahnya Kita Cabut Masih Masih Ada Hija Disini Kalau Kalau Yang Batang Kecil Gini Memang Agak Sulit Untuk Mencari Mata Tunas Ini Harus Dilap Dulu Supaya Terlihat Dimana Letak Mata Tunas Ini Ini Calon Mata Tunas Tapi Ini Diputih Ini Juga Calon Mata Tunas Diputih Juga Calon Mata Tunas Nah Ini Ada Hijaunya Ini Ada Hijaunya Kemungkinan Yang Akan Kita Ambil Atas Kesini Yang Ini Calon Mata Tunas Tersembunyi Di Ketiak Daun Oke Jadi Kita Potong Disini Ya Karena Mata Tunas Yang Ada Hijaunya Disitu Jadi Kita Potong Disini Bismillah Irrohman Irrohim Ini Kita Tanam Lagi Meskipun Kita Juga Harus Merelakan Karena Ya Begini Putih Semua Ini Calon Tunas Jadi Yang Putih Semua Itu Untuk Yang Putih Bagaimana Untuk Yang Half Moon Nah Ini Sobat Bisa Lihat Ini Half Moon Yang Cenderung Nanti Juga Akan Memutih Terus Kita Cari Tunas Yang Ada Di Batang Yang Belang Nah Ini Tunas Ya Nah Ini Pas Belang Ya Antara Putih Dan Ijau Pertemuan Antara Putih Dan Ijau Terlihat Nah Ini Calon Mata Tunas Yang Bagus Yang Nanti Bisa Menghasilkan Parigata Normal Kemudian Kalau Yang Atas Ini Dimana Mata Tunas Disini Ya Nah Ini Meskipun Didekat Hijau Tetapi Ini Banyak Putih Jadi Kemungkinan Nanti Akan Menghasilkan Tunas Yang Putih Polos Juga Jadi Kalau Yang Ini Nanti Kalau Mau Dipotong Yang Ini Aja Ya Karena Ini Pas Di Pertemuan Antara Hijau Dan Putih Oke Untuk Yang Half Moon Bagaimana Sumpah Sekalian Jadi Ini Contoh Yang Half Moon Ini Tadinya Half Moon Tapi Form Di Daunnya Jadi Hijau Semua Tetapi Disini Batangnya Masih Belang Putih Dan Hijau Jadi Meskipun Ini Daun Pancingnya Nanti Hijau Tapi Dia Bisa Menghasilkan Tunas Farigata Lagi Karena Dia Masih Punya Mata Tunas Mata Tunas Pas Di Pertemuan Antara Putih Dan Hijau Ini Bisa Menghasilkan Farigata Yang Bagus Ini Kemudian Yang Atasnya Ini Juga Dipas Pertemuan Antara Putih Dan Hijau Jadi Bisa Menghasilkan Farigata Bagus Jadi Kadang Kami Jual Daun Pancing Hijau Tetapi Kalau Batangnya Seperti Ini Sebenarnya Tetap Bisa Menghasilkan Mustera Farigata Bagus Kadang Kadang Pecinta Tanaman Sering Salah Kaprah Pilih Daun Pancing Yang Mewah Tetapi Tidak Dilihat Batangnya Seperti Apa Bisa Jadi Daun Pancing Mewah Tetapi Batangnya Hijau Polos Atau Putih Polos Itu Justru Kebalikan Dari Yang Kelihatannya Daun Pancing Polos Tetapi Bisa Menghasilkan Farigata Supan Sekalian Jadi Jangan Tertipu Oleh Ambilan Daun Contohnya Ini Contohnya Ini Tadi Nah Ini Daun Pancing Kalau Kita Ambil Satu Ruas Ini Daun Pancing Mewah Tetapi Batangnya Putih Seperti Ini Tulasnya Dipas Yang Putih Jadi Ini Tidak Prospek Itu Kemudian Yang Ini Halpon Ini Ini Sobat Bisa Lihat Ini Batangnya Separo Putih Separo Hijel Kita Lihat Tunasnya Dimana Ini Tunasnya Pasti Pertemuan Juga Ini Juga Bisa Menghasilkan Tunas Yang Bagus Terus Yang Ini 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 Ketiak Daun Ini Calon Tunasnya Pasti Yang Pertemuan Putih Dan Hijau Ini Juga Bisa Menghasilkan Anakan Yang Bagus Kemudian Yang Atas Nya Lagi Ini Juga Calon Tunasnya Disini Jangan Memilih Monstera Dengan Tunas Yang Ada Di Hijau Mari Cariin Contohnya Tunasnya Yang Ada Di Hijau Yang Nanti Akan Menghasilkan Anakan Yang Hijau Polos Kita Cari Ada Atau Tidak Nah Ini Meskipun Putihnya Sedikit Tetapi Tunasnya Pas Yang Putih Jadi Ini Nanti Masih Bisa Menghasilkan Tunas Yang Bagus Terus Kita Lihat Atasnya Masih Bagus Ini Nah Ini Sobat Kalian Ini Contoh Yang Nanti Tunasnya Pas Di Hijau Jadi Ini Kemungkinan Besar Ini Nanti Tunasnya Akan Menghasilkan Monstera Hijau Atau Monstera Durhaka Meskipun Ini Daun Pancingnya Bagus Daun Bagus Bagus Tetapi Karena Karena Mata Tunas Disini Jadi Nanti Akan Menghasilkan Anakan Yang Hijau Jadi Jangan Terkecoh Dengan Tampilan Daun Pancing Tapi Lihat Batangnya Mata Tunasnya Ada Dimana Nah Kalau Yang Atasnya Ini Sudah Beda Lagi Yang Putih Jadi Bisa Menghasilkan Parigata Terus Atasnya Lagi Ini Ada Putihnya Jadi Masih Bisa Terus Yang Sebelah Ini Di Dua Sana Yang Terpendap Itu Masih Ada Putihnya Masih Bisa Ini Yang Parah Yang Hijau Nah Ini Contoh Meskipun Daun Pancing Mewah Nanti Bisa Menghasilkan Anakan Yang Hijau Polos Itu Ya Sobat Sekalian Jadi Kesimpulannya Pilih Polstera Dengan Motif Marble Seperti Ini Kita Lihat Daun Dan Batang 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 Kalau Yang Marble Biasanya Seperti Itu Sang Sang Juga Jadi Farigata Di Batang Itu Juga Merata Hampir Tiap Berapa Mili Itu Ada Guratan Putih Dan Hijau Jadi Kayak Mosaik Kue Mosaik Kayak Permen Blaster Tapi Kendalanya Karena Yang Ini Mahal Kalau Mau Cari Yang Ekonomis Tadi Yang Fahri Sudah Jelaskan Jangan Terkecoh Dengan Daun Pancing Yang Mewah Lihat Batangnya Lihat Letak Mata Tunasnya Itu Nantinya Akan Muncul Dimana Jangan Sungkan Untuk Menanyakan Ke Penjual Mas Tunasnya Di Sebelah Mana Lihat Batangnya Seperti Apa Lebih Baik Bertanya Dahulu Daripada Menyesal Di Kemudian Setelah Tunggu Itu Tips Untuk Memilih Mosera Faridata Dan Cara Mengatasi Atau Menyelamatkan Mosera Yang Ngeblank Atau Mosera Putih Yang Ngeblank Ataupun Mosera Halfmoon Yang Durhaka Seperti Ini Masih Bisa Diselamatkan Asalkan Batangnya Masih Belang Putih Dan Hijau Ini Masih Bisa Diselamatkan Jangan Khawatir Asalkan Batangnya Masih Menghasilkan Tunas Yang Berpotensi Untuk Memunculkan Faridata Untuk Yang Pucuk Ini Kita Relakan Meskipun Tetap Kita Ikhtiar Untuk Tanam Tidak Tau Nanti Allah Yang Menentukan Apakah Dia Akan Keluar Hijau Lagi Jadi Normal Lagi Seperti Ini Atau Akan Putih Terus Kemudian Lama Lama Mati Pucuk Hilak Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk 확인 Bermanfaat Bermanfaat Dagram 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 Dagram